Terima kasih ya, waktunya bisa bergabung dengan kita untuk sharing-sharing. Nah, mungkin supaya lebih mengenal, bisa minta tolong, Stifon, memperkenalkan diri dulu. Ya, halo, saya Ibu Nidaya, saya TI Angkatan 2015, mungkin sudah hampir 2 tahun lalu, 2 tahun yang lalu saya lulus tepat di bulan September 2019, saya di Suda. Di sekarang, saya kerja di salah satu seputar, kalau minum terbesar, nggak terbesar sih, maksudnya untuk wilayah Jawa Timur, rumah yang paling besar. Jadi, cukup 5 tahun itu, cukup, saya nggak ingin pergi. Oke, thank you. Wah, sudah, berarti sudah punya pengalaman kerja cukup lama ya, cukup lulus 2019, 3 tahun ya? Saya sempat penganggur, sempat penganggur sekitar 6 bulan. Sempat penganggur-sempat, karena sebelumnya saya di program MDB-nya Indomaret, selama selanjutnya 1 tahun. Oh, I see, oke. Nah, oke, ini yang dari sudah, Stifon nih, yang sudah pengalaman kerja. Nah, mungkin bisa sharing nih, gimana sih waktu bekerja, ya, keilmuan yang didapatkan di selama kuliah itu, bagaimana diterapkannya dalam pekerjaannya nih? Ya, kalau saya dalam kuliah sih, cuma membantu, Bu, terutama dalam manajemen. Karena kan, saya bekerjanya masih di bidang-bidang ini, karena sebetulnya saya bisa di waktu di bidang, dan sekarang di Sistitutera Olimpun juga, saya posisinya juga salah satu pemegang, misalnya kendali stok di bidang lah, kalau bahasanya, jadi, salah satunya dulu itu apa-apa ya? Ini dalam hal PPIC, seperti itu, itu sangat mempengaruhi, terutama juga untuk seperti, dulu yang paling saya susah itu, akutansi biaya, itu kan juga menghitung biaya, terus, kata letak pabrik, yang saya ingat-ingat dulu itu juga mempengaruhi, jadi saya, sekarang bahasanya, bagaimana sih kita mengembangkan sebuah budang itu bisa, tempatnya semakin efisien, efektif, tapi juga mencukupi stok kebutuhannya, seperti itu-sukup. Kalau dulu kan saya di Indomarepi, tidak sempat memegang budang untuk 600 toko, kurang lebih 600 toko Indomarepi, itu juga cukup besar mengendalikan stoknya, karena banyak barang berlebih didanggungkan itu, tapi ya mungkin karena saat itu saya belum bisa, belum bisa menyelesaikan, karena ada sesuatu lain hal, sehingga saya harus pesan dari Indomarepi. Sekarang, di distributor awal ini, saya sudah, karena ini statusnya masih family business, saya saat ini sedang melakukan proses stok-op nam, besar-besaran di budang tersebut, karena di budang, di budang dan di tokoh-tokohnya, karena masih banyak barang-barang yang tidak terkontrol, tapi sekarang sudah mulai, tapi, nah untuk dalam duit mas sendiri sih, karena saya akhirnya dari teknik industri, belajar ke retail, akhirnya saya bagaimana sih membuat sebuah, kemanagement sebuah toko, sehingga akan selalu tertata rapi, sehingga orang itu bisa, misalnya melihat barang yang enak, mengambil barang, juga gampang, tidak perlu waktu lama, sehingga kekehatan penjualan, karena masalahnya, kalau yang di sekarang, saat pengambilan barang itu, selalu lama, terus perang-parang banyak, oke, ternyata banyak ya, yang bisa diterapkan ya, dari yang apa yang dipelajari, tadi sempat nyebutin tuh, pelajaran-pelajaran kayak PPIT, terus kemudian, yang logistik juga, terus analisis biaya, oh berarti yang pelajaran manajemen, sangat berguna, yang pelajaran yang TI juga masuk, ya tentu saja, wah keren lah, keren-keren. Nah, ya mungkin Stephen ya, ini udah lama banget sih, kalau kamu lulus 2019, berarti masuknya itu, 2015 ya mungkin ya? Iya, betul, sudah lulus 4 tahun. Oke, masih ingat enggak, kenapa dulu, mau kuliah di TI, masih ingat enggak? Kenapa dulu TI WM, karena saya dulu, karena saya dulu dipanas-panasin, sama Pak Juli sih, kenapa kok harus masuk WM. Oke, saya pikir, karena kan, saya di saat itu juga pikir, karena WM juga, salah satu kampus yang sudah memiliki nomor, Surabaya, juga, WM juga, saya di saat itu, punya kampus dengan, punya tulisan teknis, dengan fasilitas, salah satu pasilitas, yang cukup lekat, dan kumpul saya juga, layaknya seperti rumah sendiri, seperti itu. Karena saya juga sempat mengikuti, Lomba Industrial Challenge, tahun 2014, saya juga merasakan, di mana kampusnya, dan rasa nyaman. Begitu itu, jadi, saya langsung jatuh cita, sama Kapus Yoran. Wow, jatuh cita, the first time. Keren, ya. Oke, Satu lagi ya, mungkin, boleh di-share bersama kami, dan juga mungkin, nanti teman yang akan mendengarkan, sharing ini, memori terbaik, kesan terbaik, Steven, selama berkuliah di WM. Selama berkuliah di WM itu, saya saat kuliah, tidak berkesi, secara kegiatan. Mungkin, saya kuliah sendiri juga, saya kan ngomong jujur ya, saya kuliah juga polos-polosan, tapi saya sendiri, usaha mengembangkan hidup saya, melalui organisasi kematikan, saya harus berkumpul, itu juga, sepertinya, didukung sama Bapak, saat itu, kajurnya Pak Coko, dan, saya juga berkembang, karena saya juga, saya berkembang di, hormawannya, hormawannya, tapi saya berkembang, hormawannya, akhirnya, 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 saya banyak baca tentang nilai-nilai insipan, seperti ini, seperti nilai, nilai WM, secara kelas ini, kalau lagi, nilai TK, ingat kami sekarang itu, terbindu, selamat, selamat saya, 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 nilai-nilai-nilai kehidupan, terus kemudian, nilai-nilai kehidupan, berguna nggak itu, di lingkungan pekerjaan? Benar sekali, karena kan, dari kuliah saya juga, berorganisasi, nyatanya, sebuah organisasi itu, kan tidak, sebuah, tidak hanya, tidak, tapi orang banyak yang bekerja, jadi, bagaimana kita, menambah di target, bagaimana kita, menambah di percayaan, itu yang, seru sekali nih, kayaknya, Steven. Nah, saya, dulu kan, saya, dulu kan, juga, masuk orang universitas, juga, lalu, kunditif badan mahasiswa, hanya, kita masuk orang, saya, itu, juga, saya juga, badan-nya, masuk universitas, kan, waktu itu, WM tidak ada, istrinya, sedang tidur, sedang tidur lama, tapi, selesai masuk UKM, ternyata, jatah per, BEM, universitas itu, kan dinaikkan kembali, kan juga kembali, itu, akhirnya, saya menjadi semangat, untuk, semakin, berkauh, di, 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 semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, banyak pengalaman-pengalaman, apa, oke, deh, wah, terima kasih banyak ya, Steven ya, atau sharing-sharingnya, pasti ini sangat berguna, buat, teman-teman, adik-adik kelas SMA, yang saat ini, sedang, mencari-cari nih, pengen tahu, di, TI itu belajar apa, dan nanti kalau kerja gimana, oke, thank you banget, Steven, Kak Steven ya, manggilnya ya, terima kasih, bye-bye. bye-bye. Tidak, bye-bye. Tidak, Selamat menikmati, bye-bye. Tidak, Terima kasih.